Pembuang bayi di sungai putri diringkus polisi Selamat malam pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19 Kami berharap anda dapat menjaga diri dan keluarga serta tetap menjaga kebersihan Mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTP News kembali menyapa anda Dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari pelbagai wilayah di Provinsi Jambi Bersama saya, Salsaya Amelia dalam BTP News selengkapnya Pembuang bayi di sungai putri diringkus polisi Pelaku yang membuang mayat bayi perempuan yang beberapa waktu lalu ditemukan warga di aliran sungai putri Berhasil diamankan polisi Pelaku diketahui merupakan mahasiswi salah satu perguruan tinggi ternama di Provinsi Jambi asal Kabupaten Tebo Beginilah teka-teki janin bayi yang hanyu di sungai putri beberapa hari yang lalu terungkap Bayi tersebut diketahui merupakan hasil aborsi dari hubungan gelap seorang mahasiswi asal Tebo Pelaku berinisial MR diamankan di rumah orang tuanya di Kabupaten Tebo pada Jumat 5 November 2021 Saat penangkapan, polisi langsung melakukan olah TKP di rumah kos pelaku Yang berada di RT 22, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Teladai Pura, Kota Jambi Berdasarkan penyidikan ditemukan sejumlah informasi di mana MR mengajak seorang rekannya Untuk membuang jasad janin itu di Danau Sipin Sementara kekasih MR saat ini masih dalam penyelidikan polisi Sementara kekasih MR saat ini Direkturat Kriminal Umum, Khususnya Sudit 4 Beserta identifikasi melakukan cek TKP Tepannya di RT 22, No. 84 ya Kelurahan Simpang, Teladai Pura Nah, cek TKP ini terkait dengan hubungannya penemuan mayat bayi kemarin di Danau Sipin Nah, kita sudah olah TKP di mana pelaku mengeluarkan ataupun melahirkan dan kemudian dibungkus Kemudian kita ditemukan oleh masyarakat di Danau Sipin Tempatnya di area taman wisata Jadi janin itu dikeluarkannya sendiri? Ya, untuk sampai sekarang ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka MR Bahasanya janin itu dikeluarkan sendiri Ya, dikeluarkan sendiri Kemudian dibungkus Kemudian ada orang yang mengantar Nanti kita dalami lagi Orang itu yang mengantar dibuang di place area Ya, pelaku sendiri sudah pasangan suami istri itu gimana? Pelakunya masih sui, masih di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jambi ini Yang dapat kita informasikan bahwasannya dari pelaku tersebut Karena ada hubungan dengan kekasihnya sudah satu tahun yang lalu Artinya itu kekasihnya sudah dapat? Masih kita dalami, nanti kita buka Ini sekarang handphone-nya masih kita buka, kita analisa Di situ nanti kita bisa dapatkan data-data siapa kekasihnya Pengakuan pelaku ini hasil hubungan gelap dengan kekasihnya itu? Ya Nah itu Pak, untuk yang mengantarkan jenazah itu, bayi itu sendiri Dia itu menghubungi melalui telepon, bagaimana Pak? Makanya dia datang Dia justru dihubungi Dihubungi salah satu rekannya Untuk datang di rumah sakit Kemudian untuk mengatakan Dia tidak tahu Untuk saat ini, yang bersangkutan mengatakan tidak tahu Maksudnya itu janin ataupun bayi TKP-nya mungkin sudah saya sampaikan Dari sini, kemudian di rumah sakit Kambang Rumah sakit Kambang Kemudian ditemukan di bayi tersebut Berarti janin itu sempat dibawa ke rumah sakit Atau bagaimana Pak? Dibungkus saja Dibungkus? Dibungkus Bukan artinya kalau di rumah sakit Kesannya itu ada pengobatan Tapi dibungkus Kemudian ditelepon Mungkin teman atau pacarnya Atau rekanannya Telepon untuk mengambil bungkusan tersebut Tapi tidak sadar Saat ini sampai ini yang bersangkutan Tidak sadar apakah itu janin atau Usianya berapa Bang? Janinnya itu Bang? Perkiraan itu? Perkiraannya kalau dari keterangan pelaku Atau tersangkannya Kurang lebih 7 bulan Itu ke rumah sakit dia bawa janin nih? Betul rumah sakit bawa janin Yang rembong Yang mendampingi dia enggak tahu itu Ada rekannya Ada ya? Itu janin Yang rembong Yang mendampingi dia enggak tahu itu Ada rekannya Ada ya? Itu janin Kelara Kelara dengan satu lagi Nanti ada yang bertanggung jawab Waktu kita masih minta ini Keterangan yang bersangkutan Dan tidak menutup kemungkinan ya Tidak menutup kemungkinan Nanti ada Pihak medis rumah sakit itu dia? Kenapa? Pihak medis rumah sakit itu? Mas tidak Yang bersangkutan Tidak Tidak melahirkan di tempat Medis itu Itu di sini dia Jadi dia ke rumah sakit itu Hanya pengobatan Pengobatan daripada Pelaku tersebut Di dalam Pendara Laki dia Melahirkan bayi itu Di posisinya Di dalam ini Di kamar Di dalam Di kamar mandi Berdasarkan ulas dikabat Dengan rekan-rekan Ijen tadi Di kamar mandi Ada pun saat ini Tersangka diamankan Di Mapolda Jambi Untuk menjalani Pemeriksaan Lebih lanjut Akibat perbuatannya MR dikenakan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Pasal 241 KUHP pidana Dengan ancaman Hukuman Lebih dari 10 tahun penjara Kontributor BTV Rio melaporkan Dari Jambi Tentang perlindungan 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 Terima kasih.